Siraman Erina Gudono gunakan air zam-zam dan enam mata air lainnya Erina Gudono melakukan prosesi siraman sebelum menikah dengan K.S. Sang Pangarep Acara siraman ini dilakukan di Kediaman Erina di Yogyakarta pada Jumat 9 Desember 2022 Air yang digunakan untuk prosesi siraman Erina Gudono diambil dari tujuh sumber, termasuk dari Kediaman Presiden Jokowi di Solo dan Kediaman Erina Air siraman juga diambil dari Masjid Raya Seizayed Surakarta, Air Zamzam, Keraton Kilen, Pakualaman, dan Puro Mangkunegaran Erina pun dimandikan oleh satu persatu anggota keluarga, mulai dari Ibunda hingga kakak-kakaknya Setelah siraman, rambut Erina dipotong di tiga bagian oleh sang Ibunda Erina kemudian dibopong oleh sang Ibunda untuk dibawa ke kamar pengantin dan dirias untuk acara selanjutnya Pada malam hari, Erina akan melakukan acara Midodareni sebelum esok Sabtu tanggal 10 Desember melakukan akad nikah dengan K.S. Sang Pangarep Sambil terisak, Erina minta izin langkahi dua kakaknya Erina Gudono meminta izin kepada sang Ibunda untuk bisa menikah dengan K.S. Sang Pangarep Sang Pujaan Hati Pesan itu Erina sampaikan sebelum melakukan prosesi siraman yang dilakukan di kediamannya di Yogyakarta pada Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 Erina meminta izin kepada mama untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Mas K.S. Sang, kata Erina Gudono sembari terisak Setelah mendapat restu dari sang Ibunda, Erina meminta izin untuk melangkahi kedua kakaknya yang belum menikah Mas Alan dan Mbak Nadia, Erina mohon maaf karena mendapatkan jodoh terlebih dahulu, katanya Besok, Sabtu tanggal 10 Desember Erina akan melaksanakan akad nikah dengan Mas K.S. Sang Pangarep Mohon doa restu, sambung Erina Erina juga berharap agar prosesi akad nikahnya besok dengan K.S. Sang bisa berjalan dengan lancar Semoga akad nikah berjalan lancar seperti harapan kita bersama, tambah Erina Alan dan Nadia pun memberikan restu kepada sang adik karena telah mendapatkan jodoh terlebih dahulu Semoga pernikahan kamu dapat berjalan dengan lancar, tambah Nadia Setelah meminta restu, Erina Gudono melakukan prosesi sungkeman kepada orang tua dan kedua kakaknya Tolong, Erina Jakub Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.